selamat menikmati dengan senyum yang manis dengan senyum yang ceria kita amati diri kita sendiri anak sekalian pada kesempatan ini tujuan layanan diharapkan nanti setelah pertemuan ini anak-anak bisa 1. menjelaskan arti konsep diri 2. menyebutkan aspek-aspek pembentukan konsep diri 3. menyebutkan 3 dimensi tentang konsep diri 4. menjelaskan konsep diri baik yang negatif maupun yang positif dan yang terakhir norlima yang penting mari anak-anak bisa menerapkan konsep diri yang positif dalam kehidupan sehari-hari norlima itu lebih penting dari semuanya namun norlima tidak bisa dilaksanakan jika 1, 2, 3, 4 belum dipahami oke materi layanan pada kesempatan ini ada 3 yang pertama pengertian konsep diri yang kedua uncur-uncur konsep diri yang ketiga macam-macam konsep diri baik yang positif maupun yang negatif anak-anak mengawali pertemuan ini dengan sebuah pertanyaan siapa sebenarnya saya kembali lagi saya sampaikan jangan-jangan orang lain lebih paham tentang diri kita daripada kita sendiri memang manusia itu misteri yang tidak pernah ada habis-habisnya untuk dipelajari tetapi minimal kita memahami diri kita sendiri lebih baik daripada apa yang dipahami orang lain tentang diri kita siapapun ingin dirinya sukses apakah sukses dalam belajar kita menjadi juara kelas juara sekolah juara di tingkat kabupaten bahkan tingkat nasional bahkan internasional atau kita sukses bergaul teman kita banyak teman kita baik-baik banyak teman kita di medsos banyak di instagram banyak di WA banyak di facebook banyak di twitter banyak di lain banyak atau kita sukses berkarir kita punya karir yang bagus karir kita menanjak terus gaji kita besar misalnya kita juga ingin sukses berkeluarga punya istri yang baik punya suami yang baik punya anak-anak yang sukses dan tidak kalah pentingnya kita juga ingin sukses segala-galanya sukses segala-galanya baik sukses di dunia dan sukses di agar dan itulah impian semua orang termasuk anak-anak termasuk saya dan siapa saja saya yakin begitu orang-orang normal pasti punya impian seperti itu anak-anak boleh bermimpi menjadi seorang direktur perusahaan besar perusahaan multinasional atau perusahaan internasional boleh bercerita jadi bankir ahli perbankan maksudnya jadi notaris jadi lawyer ahli hukum advokat pembela bisa jadi pengusaha sukses punya ribuan karyawan punya puluhan bahkan ratusan perusahaan boleh juga anak-anak bermimpi menjadi seorang miliarder bukan saja miliarder tapi trail yuner anak-anak juga boleh bermimpi punya jet pribadi seperti Ronaldo yang pernah ke Indonesia jaman Pak SBY dulu atau seperti sehari ini juga punya jet pribadi atau punya mobil Rolls-Royce mobil mewah seperti miliardis-artis itu terserahlah banyak impian yang bisa dimunculkan saat ini impian itu semuanya bagus asal realistis memungkinkan itu bisa dicapai itu bagus tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha Allah akan memberi jalan keluar yang harus dibahami langkah awal untuk sukses seperti yang saya sebutkan di atas yaitu mengenal diri sendiri dengan baik mempelajari kualitas diri dengan baik mempelajari kompetensi diri dengan baik tahu diri dan mengenal diri akan mengantarkan Anda kepada tahap hidup yang lebih berkualitas jangan sampai orang lain lebih mengenal kita dari kita sendiri sel konsep atau konsep diri ada dua pandangan yang bisa melihat diri kita satu yang melihat diri kita sendiri yang satu orang lain jadi yang pertama bagaimana saya bagaimana kita melihat diri kita masing-masing atau saya melihat diri saya sendiri yang kedua bagaimana orang lain melihat diri saya tentu melihat dengan jujur tidak hanya mengatakan baik padahal tidak baik ahli humanistik psikologi Carl Rogers mengatakan konsep diri atau sel konsep adalah persepsi dan keyakinan terhadap diri sendiri baik yang positif maupun yang negatif dan konsisten konsisten artinya ajak istikomah tetap serta terorganisir artinya terstruktur artinya tersuah dengan baik itulah pendapat Carl Rogers global self-concept atau konsep diri secara umum mencakup enam hal kita awali dari pendidikan bagaimana diri kita tentang pendidikan kita sendiri bagaimana kehidupan sosial kita bagaimana perasaan kita kepada diri kita kepada orang lain di sekitar kita bagaimana kompetensi kita bagaimana kemampuan kita bagaimana fisik kita bagaimana tubuh kita bagaimana jasman kita dan tidak kalah pentingnya juga bagaimana kehidupan keluarga kita inilah global self-concept konsep diri secara umum mencakup lima hal konsep diri yang pertama bisa kita bahami adalah keseluruhan pandangan tentang diri sendiri baik yang negatif maupun yang positif kedua konsep diri ini adalah cara kita memandang diri kita sendiri baik dengan pandangan yang positif ataupun sebaiknya yang negatif orang kadang tidak puas pada dirinya sendiri orang tidak puas pada dunia sekitarnya semuanya selalu negatif dan ini tidak baik akan mengaku diri kita gambaran berikutnya self-concept ini adalah suatu image suatu gambaran suatu angan-angan suatu bayangan yang ada di otak kita dan ketiap orang sudah mulai data di otaknya ini siapa saya ini semakin orang banyak tahu tentang deskripsi atau penjelasan dirinya sendiri tentu akan semakin baik berarti orang itu sangat mengenal diri sendiri contoh nama saya mamat saya kelas 1 SMK saya seorang pendiam introvert sudah tersinggung tapi saya pintar saya hebat di matematika saya hemat saya setia namun sayang saya kurang percaya diri kurang pede tapi saya juga tak beripi ada itu salah satu contoh mengenal diri sendiri tentu masih banyak yang bisa disebutkan semakin banyak yang disebutkan berarti semakin baik semakin paham tentang dirinya elemen cell concept atau unsur konsep diri itu ada tiga yang pertama cell image atau citra diri yang kedua cell esteem atau harga diri yang ketiga cell ideal atau cita-cita kita olah dari yang pertama cell image adalah apa yang dilihat seseorang ketika dia melihat dirinya sendiri itulah pendapat Brun citra diri juga disebut kesadaran diri jadi cell image disebut citra diri juga disebut kesadaran diri tentu kesadaran diri yang masuk akal dari apa yang orang pikirkan tentang diri mereka sendiri kedua cell esteem atau harga diri tentu seseorang punya harga diri yang tidak terbatas tidak ternilai nilainya tidak terbatas nilainya cell esteem adalah nilai personal seorang individu terhadap dirinya sendiri dengan kata lain cell esteem atau harga diri merujuk pada cara seseorang menghargai mengapresiasi dan menyukai dirinya sendiri tentu dengan realita yang ada tidak boleh berlebihan kalau berlebihan namanya gengsinya terlalu tinggi padahal kenyataannya tidak seperti itu sel ideal atau cita-cita yaitu keadaan atau kondisi individu yang ingin dicapai oleh individu tersebut tentu di masa yang akan datang namanya manusia pasti punya keinginan pasti selalu tidak puas dengan yang ada dan itu bagus jadi kita harus selalu menjadi lebih baik dari hari ini harus itu konsep kita sesekali mari kita bercermin kalau kita melihat gambar ini cerminnya entah wajahnya yang buram entah cerminnya jangan salahkan cerminnya jangan belah cerminnya kalau kita yang salah cara pandang tentang diri sendiri nomor satu tadi sel imit atau citra diri citra diri adalah cara pandang kita pada diri sendiri dengan cara pandang yang baik maupun yang buruk dengan cara pandang yang positif maupun yang negatif dengan cara pandang khusnudzon maupun suudzon lihat visi kita jadi caranya dengan lihat visi kita seperti apa kita gagah tinggi besar hitam manis atau kita bisa lihat peran sosial kita kita sebagai apa oh saya seperti ketua kelas saya itu ketua usis saya juara di bidang olahraga voli misalkan kalau lihat personaliti kita kepribadian kita ya semuanya itu bersumber pada pemikiran kita tentu kita harus jujur kalau mau membeli gambaran diri yang baik maka sekali lagi mari kita berjermin bolehlah anda seperti kucing kecil itu namun anda bayangkan diri anda seperti harimu besar bolehlah impian itu mudah-mudahan tercapai gambaran fisik kita oh saya cantik saya manis saya imut gambaran kecerdasan kita kita sangat cerdas pandai kita sangat berbakat punya paket olahraga atau paket seni atau paket nari atau paket yang lain kita baik hati ramah santun sopan itu gambaran fisik kita baik dari sisi fisik maupun psikologisnya gambaran fisik kita dipengaruhi oleh berbagai hal sejak usia dini seperti misalnya pola seorang tua yang bagaikan bisa menjadi cermin yang memantulkan citra diri kita atau pengalaman orang lain seperti guru teman dan keluarga juga bisa memperkuat apa yang kamu pikir dan rasakan tentang diri kamu sendiri penting untuk diingat satu membangun safe image yang positif sangatlah penting jadi membangun citra diri yang baik itu sangat penting akan memuatasi kita untuk berbuat baik untuk mencapai hal itu kedua kita perlu meningkatkan kesedaran secara fisik mental sosial emosional dan spiritual salah satunya dengan membangun image yang positif tentang diri kita ketika kita harus bersikap realistis menerima apa adanya baik tentang kelebihan kita maupun keterbatasan kita terimalah apa adanya perbaiki kekurangannya tingkatkan kelebihannya itu hal yang positif dilakukan sel image atau citra diri yang negatif akan membuat kita rendah diri akan membuat kita tidak fokus akan membuat kita minder maka bangun saja sel image yang positif tidak ada orang yang tidak ada orang yang sempurna pasti setiap orang punya kelemahan masing-masing namun percayalah Tuhan tidak menjadikan semuanya ini serba sia-sia kenali diri anda yang bagus bercermin lihat gambar di sebelah kanan dengan mata yang bening wajah yang bersih walaupun tidak kuning orangnya namun tampil dengan sosok yang sangat pede sangat percaya diri nah sekarang tugas tugas yang pertama anak-anak membuat daftar tentang hal-hal yang positif yang kamu miliki sebanyak-banyaknya semakin banyak semakin baik berarti kalian semakin mengenal diri kalian sendiri tapi harus dengan jujur realistis yang kedua mintalah bantuan orang terdekat bisa ayah bisa ibu bisa teman bisa tetangga bisa kakak bisa adik untuk menilai kelebihan yang kamu miliki dan kemudian anda tuliskan yang ketiga buatlah daftar hal-hal yang negatif atau kelemahan kamu bisa kamu sendiri yang mendata bisa kamu juga minta bantuan orang lain untuk menilai dengan jujur itu untuk pertemanan kali ini cukup kita akhirin dengan ucahan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati